Ya guys, Alhamdulillah hari ini aku tiba di salah satu perkampungan yang ada di daerah Taib. Mungkin yang kalian tahu Taib itu adalah salah satu daerah yang berbeda dari berbagai kota lainnya. Dan sekarang aku lagi ada di perkampungan daerah Taib Saudi Arabia. Mungkin Taib tidak seperti daerah Jeddah atau Makkah. Dan aku pengen ngajak kalian jalan-jalan di perkampungan ini. Pengen tahu suasananya seperti apa. Ya, seperti ini perkampungan di kota Taib. Nah, jadi ada rumah yang itu udah lama banget. Mungkin itu udah berapa tahunan sih. Karena aku ada di waktu siang bolong. Ini sekitar jam setengah duaan atau jam dua. Jadi di sini itu orang-orang pada tidur. Seperti ini guys. Rumahnya itu ber AC itu yang keluar-keluar gitu itu AC. Nah, seperti ini. Ini itu AC. Karena panas juga sih. Di sini itu rumahnya meskipun bertikal seperti ini bukan milik satu orang. Mereka yang ada di sini menyewa gitu. Dan kebetulan aku jalan di sini sekarang adanya di daerah Bukhoria. Yang mana Bukhoria itu adalah salah satu tempat yang banyak di sini itu orang Afganistan. Karena yang namanya Bukhoria adalah Afganistan kan. Sehingga di sini daerahnya dinamakan daerah Bukhoria. Pokoknya kalau kamu jalan ke pertokohan atau nanti sore, nanti sore mungkin mereka pada keluar rumah ya. Ada yang beli makanan, ada yang jalan, ada yang keluar rumah. Nah, kalau nanti sore di sini pasti kamu akan bertemu banyak orang Afganistan. Dari mulai tukang restoran, dari yang di toko penjual, macam-macam lah di toko sebelah sana. Banyak toko itu orangnya orang Afganistan. Karena banyak penduduk di sini yang tinggal dari Afganistan. Tapi nggak kalah juga kok. Orang Pakistan, orang India, Bangladesh itu udah pasti ada di mana-mana. Orang Indonesia pun ada di sini. Ya aku, nggak. Saya tinggal di, tapi di daerah sana. Di daerah, tepatnya daerah Syihar. Kalau ini, daerah Bukhoria. Seperti ini jadi kampungannya. Mereka itu, di sini tuh nyewa, guys. Nyewa. Jadi, satu seperti ini itu, mereka tinggalnya beberapa orang sih. Nggak, nggak apa, nggak satu bangunan satu orang. Mungkin dalam satu bangunan ini ada 15 orang. Maksud aku 15 keluarga, gitu. Yuk, jalan lagi ya. Nah, ini adalah orang-orang yang istilahnya kampung ya. Juga ada warung di sini. Istilahnya nggak terlalu kota gitu. Dibilang kampung banget, nggak ya. Karena nggak kumuh-kumuh banget lah. Cuman kalau misalkan dibandingkan dengan jeda yang kotanya itu lebih luas, itu bangunannya lebih bagus dan lebih luas. Dan yang anehnya itu di sini, dan yang anehnya itu di sini, nggak apa namanya, pembangunannya itu seperti ini. Sempit sih ya, kayak di Indonesia. Cuman kalau di Indonesia yang namanya kampung, Indonesia itu lebih nyaman daripada kota kan. Kalau di Indonesia meskipun rumah panggung, di depannya itu kayak ada taman. Enak, nyaman gitu ya. Ada taman, ada adem lah istilahnya. Udaranya juga. Kalau di sini ya kampungnya seperti ini. Padat, dan nggak ada pohon-pohon sama sekali. Juga berantakan sih kalau dilihat dari luar. Cuman kalau di dalam, di sini bagus kok dalamannya. Kita jalan lagi, kita jalan lagi, kita jalan lagi. Aku yakin ini kalau misalkan sore, orang-orang itu pada keluar. Cuman kalau ini jam segini, ya nggak pada keluar. Rupanya. Tapi mereka meskipun seperti ini, tinggal di sini mereka pada punya mobil. Mungkin karena sementara di sini, bukan untuk selamanya sih. Jadi tinggalnya ya seperti ini aja. Unit itu luas, sampai ke sana seperti ini. Dan ada blok, apa namanya ya. Jadi di sini namanya di jalan, ya ada jalan ini, jalan ini. Blok A, blok B, blok C ya kalau di kita. Kalau di sini ada rumah panggung, nggak tahu dah. Mungkin nggak akan ke bawah terbang. Karena anginnya gede banget. Dan juga nggak banyak pohon di tengah-tengah kampung seperti ini. Kalau di jalan raya sih banyak. Kayak pohon atau taman, banyak. jalan lagi ya. Jalan lagi ya. Juga kehidupan di sini itu tidak seperti di Indonesia ya. Kalau di Indonesia di kampung itu banyak anak-anak yang keluar. Terus main barang. Ingat waktu kecil gue ya. Main klereng gitu. Kalau di sini sih nggak ada. Ya di sini seperti ini. Jadi nggak terlalu, apa namanya, nggak terlalu berkeluarga atau bersaudara gitu. Di sini masing-masingnya aja. Kecuali kalau kita sama tetangga kita itu saudara, nah itu baru. Kita saling kenal. Ya seperti yang kalian lihat, yang namanya kehidupan atau kampung juga, pasti ada yang rumah bagus, ada yang rumah jelek. Yang seperti ini, ini lumayan bagus. yuk jalan lagi, jalan lagi. Ya guys, jadi seperti inilah keadaan di sini. Bagaimana menurut kalian? Apakah layak atau kalian percaya ternyata Saudi itu seperti ini? Atau masya Allah, kampungnya seperti ini? Apalagi kotanya. Tapi nggak sih menurut saya, kotanya pun sama di Saudi. Kotanya pun sama, bertingkat, cuma bangunannya bagus. Tidak seperti ini. Ya sampah sama aja ada sampah. Oh gila, ini rumah udah, udah hancur banget. Nggak tahu masih ada penduduknya atau enggak. Eh masih ada penghuninya atau enggak. Ini juga udah, kayaknya udah lama banget dah. Sama sekali, nggak ada anak kecil atau, apa ya. No. Jadi sepi. Ya sepi ya, kalau misalkan lagi siang bolong kayak gini. Pada tidur soalnya kepanasan. Sudah gitu liburan sekolah lagi. Jadi di luaran jalan itu semuanya mobil semua gitu. Emang orangnya pada punya mobil semua gitu. Kalau di Indonesia kan nggak banyak mobil seperti ini. Kalau di sini ya di luarnya itu ya mobil berantakan. Nah di sini itu, kayak mobil-mobil seperti ini ditaruh di luar, berantakan aja gitu. Karena mereka nggak takut ada yang nyuri. Ya tahu sendiri ya di sini, Alhamdulillah kalau dibilang aman, sih emang aman. Kecuali naruh uang di jalan, ya pasti ada yang ambil. Kalau nanti mobil seperti ini, ya silahkan. Berantakan aja gitu. Nggak pada punya gerasi. Mereka ditaruh di luar semua. Ini juga ada penghuninya nih. Ada suara AC-nya nyala. Ada roti juga nih kayak gini. Mungkin ini buat dikasih onta atau kambing. Yang nggak kemakan. Oke guys. Sekian dulu dari saya. Kali ini jalan-jalan di perkampungan Saudi, tapi di siang bolong. Nanti insya Allah kita sosial eksperimen lagi. Di apa? Jalan-jalan di perkampungan Arab, tapi di malam hari. Bagaimana perbedaannya? Insya Allah kalau ada waktu ya. Sebenarnya sih nggak banyak waktu juga. Insya Allah sebelum saya pamit, please bantu saya dukung channel ini dengan cara subscribe. Biar saya lebih semangat lagi untuk membuat konten selanjutnya. Terima kasih dan bye-bye. Sampai jumpa di video selanjutnya. ya guys. Kalau tadi kita di dalam, sekarang kita ada di luar. Tadi di dalam kampung ya, sekarang di luar kampung ya Rame Kayak kota juga Seperti ini Oke terima kasih Dan wassalam Bye bye